Intro Selanjutnya kita bisa membangun sebuah taris batu rahmi untuk menjaga masalah yang memang sudah sangat kronis Kita ingin mencari sebuah solusi yang mungkin bisa memiliki maklisasi tentang kegobrokan modul pendidikan yang hari ini terjadi Selanjutnya aspirasi yang disampaikan tadi insyaallah Pak Sebol juga telah menuangkannya dalam berbagai tulisan seperti pertimbangan Selanjutnya mungkin kepada Bapak Adami ingin memberikan pratikma-pratikma apa atau bayangan-bayangan apa yang memang bisa kita tunggu Untuk bisa menyukseskan peningkatan buduh dalam dunia pendidikan kepada Bapak Sekalang waktu datang dengan kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam Segala puji Pergi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta sembilan sahabat dan keluarga Terima kasih Yang kami hormati Bukan kami sayang Mitra kerja saya GMS GMS Menurut support Kepada pemerintah Kepada pemerintah Kepada dinas pendidikan Supaya Pelaku-pelaku kebijakan Tidak lupa Saya kira itu GSM ini Perangnya sebagai Aisyah Aisyah selalu meningatkan Rasulullah Beratuh Warahmatullahi wabarakatuh Saya kira Situsan baca gitu Saya mohon maaf, saya datang makalah badan, tidak sempat menulis, betul tidak sempat menulis, tidak sempat menulis, ini baru menulis lagi, ini perlu disiapkan ini, tapi memang hampir 24-nya memang selama ini tidak sempat diserahat, mulai dari ujian nasional, sampai dengan 25 hari baru, yang sampai sekarang masih dalam penyelesaian. Tadi habis apel bersama di Bunda, Bupati berkenan mengundang teman-teman dari sekolah, dari sekolah-sekolah, dari guru berbicara bagi hati-hati juga soal pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, sebelum jauh, saya sampaikan beberapa hal. Pertama, untuk tahun 2007, anak-anak kita di SD menambahkan 2.592 orang, SDRI. Kemudian SMP menambahkan 2.877, SMP ANF, 1.993, terus SMPK, 5.553 orang. Kecuali yang SD yang saya sempatkan tadi, itu sebagai peserta ujian nasional. Nah, hasil peserta ujian nasional rata-rata tahun ini 83,5 prosen. Artinya, ini peran GSF tinggi di sini. Ya, peran GSF tinggi di sini. Karena selalu mengopangkan keadaan-keadaan yang berkembang di lapangan. Memang kalau kita lihat dari perbandingan tahun-tahun sebelumnya, ada kenaikan yang memang dia undangkan ini belum terbuka di ITB, di UI. Tidak akan menghenti, kalau tahun lalu itu peserta paket C yang berseribu orang. Yang lalu lulus, sekarang, peserta paket C-nya ada 518 orang. 518 orang, paket B-nya 675 orang. Nah, sebetulnya paket C ini ijazahnya kekuatan hukumnya sama dengan ijazah. Paket C-nya A, paket B-nya SD dan B. Sama kekuatan hukumnya. Maka untuk jenis kita siap kuala, bagi anak-anak kita yang tidak lulus ujian industri sebagai calon mahasiswa di jenis kita siap kuala. Tapi diperlihatkan, apabila pada saat paket C diumumkan, seternyata juga tidak lulus, maka haknya sebagai calon mahasiswa buku. Bapak Ibu sekalian, jenis secara kemertian, itu biaya nasional juga. Maka secara sistem, secara online, anak-anak yang tidak lulus di SMA, itu nomornya secara online keluar terus ya. Menjadi peserta paket C, makanya paket C itu bisa kita laksanakan tidak lama, terus setelah biaya nasional. Karena jenis-jenisnya sudah diurus secara komputerized, yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu tidak jauh bedanya. Ya, tidak jauh bedanya apa yang Bapak Ibu sampaikan aspirasi yang terakhir. Saya yakin itu, karena problemanya hampir sama. Problemanya hubungan, persoalan keadaan sekolah, persoalan kekurangan guru, persoalan rumah. Lalu ada amanah lagi, amanah undang-undang nomor 11 tentang pemerintah Aceh. Undang-undang dasar 1945 yang telah diamanakan, jelas untuk amanahkan, 20 persen APBN, ada bahasanya, tapi maknanya begitu, 20 persen dari anggaran lancar negara itu harus pada sektor pendidikan. Ya, sudah-sudah membalikkan saja, 30 persen. Ada apa yang terjadi sekarang? Kalau kita menurut, ya, jauh di bawah 10 persen. Jauh di bawah 10 persen. Kalau pendidikan anggaran pendidikan yang terespus membesar, mungkin di antara seluruh dinas, maka dinas pendidikan yang hampir mencapai 100 miliar. Tapi 100 miliar itu untuk gaya 49,5 miliar setahun. Untuk kesejahteraan, untuk dana-dana aparat pun. Nah, saya katakan tadi di depan kabar keuangan. Ada Sistema 2, ada Pak Bupati. Pak Bupati, sistem pendidikan di akhir barang ini, kalau tidak disupport oleh dana DAK dan dana provisi, maka melakukan sekolah-sekolah prolet. Kenapa? Sistem penaturan anggaran pun, maka saya tertantang tadi. Mengapa? Karena pengguna dong? Bukan berdasar, bukan yang saya hitung berapa keputusan. Buku lagi, nyuduh di depan. Akibat berapa keputusan? Terjadilah sekolah kewalahan, sekolah pingsan, maka terjadilah apa namanya? Pemutipan-pemutipan kepada masyarakat. Membantu kepada masyarakat. Sebetulnya juga tidak salah. Dan saya, sebetulnya, secara pribadi, juga tidak ingin membenarkan kebijakan kepala-ketolah sekolah, melakukan pemutipan pada menggunakan momentum. Itu saya tidak setuju. Membantu. 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 Karena itu masa panik. Masa panik. Saya katakan sama teman-teman kepala sekolah, kita sebagai guru, kita juga sebagai orang tua. Kepala. Maka, kalau tidak terbaru panggung mereka, atau panggung punggung 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 punggung, sebetulnya. Nah, jadi, dengan unikian ketemu tadi. Ketemu, bagaimana, bagaimana kita mengatur anggaran-anggaran, supaya terjadi, apa namanya, pengeluhan standar minimal. Bapak-Ibu sekalian yang saya memahami, 20% pun. Ya. Kalau 20% bersalah, ABBD, Aja Barat. Katakanlah berapa? 310 miliar. Berapa masnya? 310 miliar. Katakanlah 350 miliar, kita ambil 20% untuk pendidikan. Itu tidak cukup. Kalau bicara cukup. Tetapi paling tidak, itu mengurangi standar minimum terhadap kebutuhan real yang ada di sekolah-sekolah. Ya, minimal. Itu standar minimal, ya. Standar minimum. Ini kan ada persoalan-persoalan. Ada persoalan-persoalan. Kita bisa paham. Kita juga tidak minta angka, kita persentase. Tapi, tentu kita akan mempersoalan-persoalan. ABBD pun mengalami persoalan. Pada saat SBY kalah diaksifikasi oleh PGRI, Muhammadiyah dan ribuan guru demonstrasi mengingatkan kontor kita, agar tidak bermain-main dari, dari segi, apa namanya, perubatan dana untuk sektor pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita hitung, kalau kita hitung, sebetulnya berapa perutuhan? Ini gampang kita hitung. Ada standar minimum. Kalau anak SD, kita lihatnya barat ini, kalau kelas 6-2 ribu, kadang-kadang 6, ini kita rasakan 10 ribu. Atau 12 ribu, kadang 16. Kita mulakan. 12 ribu, kali 1.800 rupiah. Tapi, yang kita mau adalah, ada keseriusan. Tetapi, ingat, amanah, undang-undang juga, menamanahkan kepada kita, tanggung jawab pendidikan, yang pertama, masyarakat, yang kedua, pemerintah, yang ketiga, agarlah pemerintah rera. Karena ada pemerintah, ada pemerintah rera. yang dimasukkan dengan masyarakat di dalam undang-undang, itu tidak 100% tertuju kepada orang tua murid. Pengertian masyarakat di sini adalah tidak semata-mata tertuju kepada orang tua murid. Masyarakat dimaksudkan adalah masyarakat para orang tua. Mereka adalah para pengusaha, rokok, tidak meski oleh orang tua murid, yang ada di sekolah. Kita tidak ada. Bebentuklah, ada pengusaha-pengusaha kita, tapi berdampas-pas. Belum ada pengusaha, maka sekarang, ada kebijakan pemerintah, bagi para pengusaha, yang memberi bantuan kepada sektor pendidikan, maka sampai masalah pahamnya terus, 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 sampai kepada biasa ini. Maka, sedang mereka itu, kita belum pernah hidup secara bersahaja. Kenapa lu, Uruwela? Kerana lu, Uruwela, Lempung Wela dan Lempung Wela, Uruwela, Uruwela, menyurna pikiran lu, Uwela uruwela Lu angkat ujit ke kepala sekolah Uwela yang uru hana uru Guru yang kau kisah Lu mengangkat kepala sekolah Hana uru Hana uru pakan hana uru Nak yang putus Nak yang putus Nak yang akan nyambung Kawanya udah lalu wika Uwela angkat kepala sekolah Inilah mungkin Ini bahasa penyebab kekepulukan ya Ini bahasa Pondre Dan ini adalah portret Portretnya Gambar penyebab Jadi yang kita inginkan apa yang diinginkan oleh GSM itu apa Yang kita duduk hari ini itu kemauan itu apa Bahwa portret-portret jelek ini Jangan kita tunjukkan kepada anak cucu kita Bahannya untang ya kalian Untuk perkuan mereka Untuk ini bagaimana Kita bangkit Kita bangkit Kita bersatu padu Ya Kita memberikan support Kita berinvestasi Dan berikan Lu gak salah pak kena-kena Betul Dalam sebuah orang Pertanya Murut saya Kalau Mau aja Mana Kita Mari Tidak Kita Tidak Bawa Tidak Tidak Awak Tidak Cikrit Manalah pendidikan Ya Contoh Karena krip Ngomong kekir Ini terlihat Ngamai aja terlihat Terlihat dan bergula Aceh Barat ke depan Bagaimana membangun Aceh Barat Pada saat Saat Tanyuka meninggai dunia menurut Karena hari ini kita tenang Di sektor pendidikan 20 tahun Yang akan datang Membangun apa Tanyuka meninggai dunia Nanti kaya di luar Dan abang ini Mudahnya itu dari luar Jadi Saya sepakat Jadi Bapak Kalian Kalau dipertanyakan Kalau dipertanyakan Kalau 20% akan datang Di sektor pendidikan Kalau Bapak-bapak di DPR Kita memperjuangkan 20% di luar Pasu Bisa kita Menjadikan Karena kita Dari sama Itu Itu Komen Bapak-bapak di tadi Kita bersama-sama Dengan Bapak-bapak di DPR Memperjuangkan Ini 30-20% Dari 20% Dana pendidikan Andaikan kita Polen Kemana saja Dinas pendidikan Dari pertengian agama 80% dari 20% Itu Kita adakan Kepada Permikatan Mutu Kita adakan Kepada Permikatan Mutu Dari mana kita Aplai Yang pertama Perbaikan SDM Mutu Gurunya dulu Kita awali Dari Mutu Guru Kemudian Dilengkapi Dengan Secara pendidikan Terdiri Dari Perpustakaan Laboratorium Ya Kalau Perpustakaan Laboratorium Sudah bagus Itu akan Terjadi Proses Yang bagus Karena Kawasan kita Kawasan miskin Ada Anak-anak kita Yang kader Ya Itu kita Baya siswa Ya Baya siswa Sampai dia Kita investasi Di bidang pendidikan Saya Senang sekali Kemarin Teman-teman Pak Seipul Saya minta Orang 1 miliar Terus Pak Pak Seipul Dan kawan-kawan Bantu saya Kasih orang 1 miliar Untuk apa Apa Begini Kalau ada Anak Perabung Yang lulus UI ITB IPB Gajah Mada ITS Kalau 5 orang Kita kasih 100 juta Semua Dengan Yang 1 miliar Dulu Ini bukan Yang lain Ke Bagi Gajah Mada 100 juta Dapat kita 100 juta Ini Masih 100 juta Mungkin Satu sudah Terpakai Ada Baru Lisi TV TV Tapi Kalau Ditambah 4 orang lagi Maka Maka 5-2 juta Pak Terlalu Yang duduk Kalau 7 5-2 juta Bagi 7 Kalau 5 orang 5-2 juta Terlalu 2 juta Menyebut Sedera 5-2 juta Bagi Itu Terlalu Terlalu 5-2 juta Itu Sudah Terupas Sakit 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 2-3 juta Dengan Menyebut Ikut Tes Terlulus Kenopangan 3 jam Ada Anugurumin Dilahir Wongka Dan Terlalu Berita Pada Saat-saat Pemerintah Berlihan Ini Menjadi Kesan Bagi Sia Sia Perlu Kita Kita Harapkan Komite Bisa Menjadi Donatum Donatum Ada Penis Pemerintah 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 Jadi Banyak Pemerintah 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 Persoalan Persoalan Makanya Kalau Kita Memperoleh Dana 20% Dari APBD Maka 80% Dari Dana Itu Akan Kita Gunakan Dan Dapat Keberpihakan Pada Anak Murid Yaitu Peningkatan Kita Terus Selalu Mencari Mencari Biasa Mencari Kepito Sdm SMK 胃 SMK B, SMK B, SMK Bautres ivos Experience Destr Macau Bapak itu kita mau ke LSD, SDSA diketahui wajamut, malah apa-apa ini kaya sulit. Yang bagus itu gimana? Ada sekolah yang dibangun oleh Belanda, ibu-belah-belah, lagi yang ngeronji. Dan lagi yang kumpul, ada yang dibukul. Dia bangun semua kerja. Minta sekali sekolahnya. Lagap, tapi sebenarnya mozartainya. Kepala-belah, tapi dua kempung. Dua kempungnya. Oroje, oroje tak biarkan, karena mozartainya pulang. Jadi, ada doa yang mozartainya pulang. Karena pulang, itu bisa membatalkan semua norma-norma. Kadang garula, maka berat sekali sebenarnya. Makanya pemerintah itu berat sekali menutupkan suatu kawasan itu sebagai normal. hukum yang normatif, yaitu batu ilang. Jadi, jadi kita doakan supaya damai. Bapak-Ibu sekalian mungkin ingin raun-raun karena nanya yang menulis. Sekarang ingin kami sampaikan pertanyaan sedikit. Program-program apa saja atau bentuk-bentuk latihan apa saja. Atau cara-cara apa saja yang sudah pak programkan. Untuk SDM atau mutu-mutu guru. Itu sudah pak. Terima kasih. Pertama-tama, Pak. Pertama, Pak. Pertama, Pak. Begini. Salah satu penyesupaya. Kenapa kita kejar angka kelulusan pemulihan nasional tahun 2017? Salah satunya, saya dan teman-teman di kantor mengenalisis Yang pertama kan, makanya pada saat perusahaan lain belum melakukan try out Kita akibatkan sudah melakukan try out Tujuan kita lakukan try out adalah Kita bisa mengenalisis, mengenalisis materi pelajaran Tujuan kita, ada kursus-kursus Akan mengenalisis materi-materi apa Atau kokoh bahasa apa saja yang anak-anak jualan itu tidak bisa jawab Setelah kami proses itu, kita mengganggu Takut belajar fisika, takut kimia, takut matematik Karena guru-guru matematik atau guru-guru sayang ini Mengajarkan anak-anak terikat dengan rumus-rumus Tidak mengembangkan logika-logika Anak-anak yang ikut oleh beda sekarang Ya, anak aja dapat sesuai ya Dari badan aja Oleh belajar fisika, mesti di Eropa, dia akan ikut Itu akan dirinya oleh si Pak Johannes, dokter itu Itu mereka tidak menggunakan rumus Tapi mereka mengembangkan logika-logika Logika-logika ini Sehingga dapat menyelesaikan soal-soal seharusnya Jadi kita Ya, padahal yang belum menggunakan Menurut hukum masing-masingnya Apa yang dihukum masing-masingnya Ya, dapat yang diseluruhkan ke dalam air Dapat ke kanan anak kakak Sejumlah air menginangkan Apa yang dihukum masing-masingnya Orang tidak lagi, orang sedang menumbangkan Logika-logika berpikir Bagaimana logika-logika berpikir? Bagaimana logika-logika berpikir? Ini yang dihukum masing-masing Tidak lagi terdekat dengan menumbangkan Maka, perlu pengembangan Pengembangan sistem pendidikan yang menyenangkan Maksudnya Itu Pak Zaid ada pengembangannya Maksudnya, kalau orangnya sudah datang Kita buat sesuatu di Coba 12-12 orang Pak Zaid ada pengembang Jadi logika-logika itu Ini salah satu upaya pengembangan bulu Kemudian, kalau ada bulu yang memang perlu di-esjuara Ya, kita S2 kan aja Karena bulu-bulu akan disertifikasi Kalau tidak perlu disertifikasi Maka bulu ini akan di-eskan Jadi, ada bulu yang di-esjuakan Ada bulu yang di-esjuakan Ada bulu yang di-eskan Bulu akan di-eskan Guru akan di-eskan ke tempat Yang tidak menulis sertifikasi Akan di-eskan di-eskan ke tempat Tidak layak sebagai itu Maka akan di-eskan Dan nanti Jadi, berlainan Berjama Tahu di mana-mana Di-eskan ke tempat Laya Tidak layak sebagai itu Akan di-eskan ke tempat Maka, bulu ke tempat berat Bayangkan Tidaknya di-eskan ke tempat berat Jadi, peningkatan butuh Kita awalnya dari butuh-bulu Kemudian dari Kelencapan sarana pendidikan Sarana dan persarana pendidikan Kemudian baru Menuju proses yang baru Menuju proses Kelencapan Kelencapan Kenapa? Kenapa? Karena penyelenggaraan pendidikan Tidak terjadi Normal Maka perlu ada sekolah umur Kalau di Inggris Ada sekolah umur Karena semua sekolah umur Yang mereka Gak ada sekolah umur Yang ada sekolah standar Mutu sekolah di 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 Pertama ini Ini boleh Sama dengan Mutu Yang Sampai Konopo Maka Tidak Probabila ada Klasik Karena semua Tapi Karena Tidak 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 Orang sudah mengejar di kelas, ya, sudah full digital, ya, multimedial. Pilihnya orang-orang pakai pokok julik. Ini kan, ini juga alat-alat yang disana. Nah, kalau ini kita tidak seratus persen pun, orang-orang pilih kita pendidikan dengan 10.000, jadi ini, sekarang ini kita mencadari. Apalagi yang ada 20, jadi, baginya apaan? Lepas, sedangkan. Maunya di sekolah itu, pelajaran kegama sampai 55 persen, jadi 55 persen. Sementara, sangat mustahil barangkali, karena selama ini guru agama hanya di sekolah-sekolah itu satu orang saja. Nah, maka lain-lainnya, mungkin lewat guru-guru Madi Al-Mati, guru Bahasa Nijia, lewat guru-guru lainnya, begitu masuk kelas mereka mengajar agama dunia-mama ini. Apakah mempercayai Al-Fatihah, misalnya. Begitu masuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung, walaukolin, amin, baru masuk ke pekerjaan nanti-nanti. Juga, bingung pulang nanti, ya. Tua apa, misalnya? Tua keselamatan, Rabbana adina bidumya hasanah, atau kayak kursi, ayat kita yang ingin berpulang. Sampai yang misalnya ada selesai-selesai. Tapi insyaallah kalau demikian rupa, itu bisa tercapai apa yang kita bisa nyari. Nah, maka lain-lainnya, kalau ada keselamatan agama yang dipah, pada tahun jauh, di rumah, tangga, rumah, tangga, orang, di masjid-masjid, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, gitu. Nah, maka lagandanya, dengan agamanya ini naik temperaturnya, punya nanak sudah semuanya seagama, aslah akan menonjol. Dengan salat seperti ini, Bapak langsung, masjid-masjid sekolah-sekolah. Saya akan berguna. Bapak, langsung masuk ke sekolah-sekolah. Ini saya mengundang Dr. Ali Rahman dari Jakarta, mengajarkan anak-anak. Bagaimana anak-anak bulu, baris, menunggu, menyalangi, bagaimana salam, bagaimana ini. Ini yang terjadi di SB1, di SB22, ini yang kita kembangkan. Mereka menergi, mereka berdiskusi dengan agama. Karena bagaimanapun, perkembangan emotional cohesion dengan AIQ, pada anak-anak seorang yang lebih bisa mencapai 80%. Jadi ini, saya kira ini betul. Maka, di NPD dulu, kami pernah mendesain pesan-pesan agama melalui pelajaran biologi, melalui pelajaran antar negara. Bagaimana melalui fisika. Itu pesan-pesan agama sudah kita desain pada NPD Provinsi, pada saat Almarhum Pak Ibrahim Qahoy, itu sebagian desain. Kita duduk dengan para ulama yang sudah di Provinsi, dengan Majelis Pendidikan Daerah, dan tapi bagaimana aplikasinya itu. Nah, ada pendapat. justru agama ini tidak akan terlalu apa namanya, bertanam secara secara spiritual di hati anak-anak apabila melalui pelajaran. Nah, bahwa kuri-kuri sudah menamanankan memang pelajaran agama agama tidak bisa ada ikan. Sekarang saya tanya, sembilan nilai agama betul enggak anak itu tangan di rumah? Kan tidak ada terlalu buku. Benar atau tidak angka sembilan? Ini kan tidak ada terlalu buku. Makanya sebetulnya persoalan ilahnya ini, persoalan ini sebetulnya ada pendapat. Kalau hanya pendidikan apa melalui pelukur itu anak-anak anaknya mengejarangkan. Mengejarangkan. Pokoknya aku sembilan. Pokoknya aku lapan nilai yang amat. katakan itu jawab tebak-tebak. Terus kalau tidak tebak-tebak. Ya. Nah, katakanlah dia bisa menjawab apa-apa. Tapi secara apa namanya? Kalau seseorang memiliki nilai sedilang agama maka orang itu dikatakan kategori alim. Ini kan tidak ada terlalu buku. Dia orang-orang nanya. Makanya kita gak bisa berporongan ya. Ada sekolah Turki itu kan sekuler. Turki sekuler. Ini bahaya sekuler di Indonesia sekuler. Kita sekuler. Karena dasar ideologi kita kan bukan adama ya. Pancasila sekuler. Maka Turki menumbahkan wilayah. Maka dia akhir mendirikan sekolah. Di Indonesia dikembangan sekolah-sekolah yang diberi sampai 30 tahun dari Turki anak-anaknya dididik. Tetapi perancangan agamanya tidak dimasukkan dalam krikulung. Dimasuk ke depan kepada ekstra krikuler. Misalnya pengkajian tak kurang diundang ahli-ahli kaksin supaya anak-anak ini mengawalkan agama itu tulus ikhlas bukan karena ingin menerja angka 8 di laporan. Jadi ini dilematis Pak. Dilematis persoalan. Tetapi ini adalah persoalan kita semua. Ini adalah persoalan kita semuanya. Bukan hanya persoalan saya yang banyak burinya. Bukan hanya persoalan terkati karena semoga seco itu kita terkati kita mon hari temper sebenarnya kita haram baik ini ya saya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati